Di timur pacar cerah gemelakan Mengusir kabut kita Mengbuka kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari dalam ini Di buku timur sana Terima kasih telah menonton Bapak-bapak ibu-ibu jamaah masjid al-muslimun Yang dirahmati Allah Alhamdulillah pagi hari ini kita Bisa lagi sama-sama kumpul disini Dalam rangka Salat subuh berjamaah Dan juga sedikit beberapa menit Kita setiap rabu dan jubat subuh Membacakan buku Pakuwa-pakuwa tarjih tanya jawab agama Dari tim lancris tarjih dan tajdih pimpinan pusat Muhammadiyah Sekarang saya Membacakan subjudul Apakah ingkar janji itu menafik Pertanyaannya Seorang penjahit Berjanji akan menyelesaikan pekerjaannya Pada sesuatu hari Dan jam tertentu Tetapi bukan karena Kesengajaan tidak dapat Menyelesaikan pekerjaan itu Tepat pada waktu yang dijanjikan Umpama karena listrik mati Apakah yang demikian itu Termasuk perbuatan munafik Mohon penjelasan Pertanyaan dari Saat Ali Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 82 Mangli Jember Jawabnya Dalam hadis riwayat muhari dan muslim Atir Meji dan Anasai Dari Abu Hurairah Dinyatakan bahwa Ada tiga tanda-tanda munafik Yakni Apabila berkata dusda Apabila berjanji Mengingkari janji Dan apabila diberi kepercayaan Berkhianat Satu di antara tiga sifat munafik Dalam hadis itu adalah Mengingkari janji Yang dalam bentuk fiilnya Atau kata kerjanya adalah Akhlafat Dalam bentuk Bahasanya suatu perbuatan yang aktif Dan dalam bentuk perbuatan Adalah perbuatan yang disengaja Atau karena lalai Seseorang yang tidak melaksanakan janji Bukan karena kesengajaan Atau kelalaiannya Kalau memang tidak sering dilakukan Seperti itu Sebagaimana dicotohkan Dalam pertanyaan Tidak termasuk dalam perbuatan Yang dapat digolongkan Sifat munafik Kehilapan seperti itu Dapat dimaklumi Sekalipun memang Nyata-nyata telah merugikan Orang lain Yang untuk itu Perlu meminta maaf Nah sore Disebabkan sumpahnya Tidak disengaja Tidak disengaja Tetapi Allah Akan disukum kamu Disebabkan sumpah Yang kamu sengaja Sebab turunnya Ayat diatas Ialah adanya Orang yang bertanya Tentang bagaimana Hukumnya Orang yang bersumpah Tidak akan makan Sesuatu makanan Padahal makanan itu halal Maka turunlah Ayat tersebut Seperti menjawab bahwa Perkataan atau perbuatan Yang tidak disengaja Tidaklah akan diberi Sangsi hukum oleh Allah Atas dasar Keumuman Makna tersebut Ketidakmampuan Orang yang memuluhi janji Di luar kemampuannya Tidak digolongkan Munafik Untuk memantapkan Dapat disampaikan Sebuah ayat Yang mengandung Kebebasan Bertanggung jawab manusia Di luar Kemampuannya Ialah Ayat 286 Surah Al-Baqarah Yang berbunyi Maudzubillahirrahmanirrahim Artinya Allah tidak membebankan Seseorang kecuali Sesuai dengan Kesanggupannya Ia mendapatkan Pahala Dari kebajikan Yang diusahakannya Dan ia mendapatkan Siksa Dari kejahatan Yang diusahakannya Dari ulang usul Kesanggupan manusia Dapat diterangkan Bahwa Pelaksanaannya Ada yang dengan Mudah Tanpa Kesulitan Tetapi ada juga Yang pelaksanaannya Dengan kesulitan Kesulitan ini Ada yang dapat Diatasi Ada yang Tidak dapat Diatasi Karena Di luar Kemampuannya Kesanggupan Seseorang Yang tidak dapat Dilaksanakan Karena Adanya Kesulitan Diluar Kesanggupannya Itu Tidak dapat Dinilai Suatu Perbuatan Mengingkari Janji Jadi demikian Penjelasannya Kalau Benar-benar Tidak Banyak Gangguan Kesulitan Seperti tadi Fati listrik Tentunya itu Tidak masuk Lingkar janji Dan monafik Kita akhiri Dengan membacakan Kaparatur Majlis Subhanallahumma Wabihamdika Asyidu An la ilaha Illa Anta Mastawiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersi 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 Bersi